Hai nah ini yang akan kita panen ini dengan buyah diambilnya kita nggak rusak buyah tuh jadi biar nggak rusak udah bagus bentuknya sudah cantik ya dia apa udah gelap udah gelap ini udah siap panen maksudnya seperti ini apa ya ya Assalamualaikum selamat pagi selamat bertemu lagi di Butani Channel pagi ini saya ingin panen cukini cukini adalah timun mirip timun timun Jepang ya untuk cukini ini kita bisa benih sendiri atau bisa beli jadi dari pembibitan sampai ke panen itu ah sekitar dua bulan setengah ya untuk cukini ini dia me apa meram menjalar bukan meramat tapi dia menjalar daunnya sangat besar seperti ini nih tuh daunnya sangat besar mirip ada kayak daun timun tapi beda ya dan dia juga agak berbulu petulangannya juga sangat jelas tuh dengan garis-garis tengah putih untuk bunganya seperti ini dia kuncup pertama kali seperti ini tuh nah kemudian dia berbunga seperti ini dan selanjutnya buahnya itu seperti ini tuh cukini yang bisa kita panen biasanya berkisar panjangnya sekitar 15 sampai 20 ya 15 sampai 20 coba Pak Pencinta 12 kalau satu ya kalau kita di sana ada yang agak besar tuh di sana saya Zoom ya Nah itu yang agak besar Memang sengaja kita tidak panen Itu untuk kita lakukan Untuk pembibitan nantinya Dijadikan bibit buat kita Untuk zucchini ini Dari awal proses pembuatannya Itu Hampir sama ya Dengan Kita menanam Timun Jadi awal-awal kita cangkul Ini tanahnya Agar gembur kemudian Dicampur dengan Pupuk kandang ayam Dan kemudian kita biarkan beberapa hari Supaya tidak panas Setelah itu baru kita tutup dengan Mulsa seperti ini ya Para pecinta Bukani mungkin sudah pada tahu semua Nah dari Setelah itu kita Biarkan beberapa saat Kemudian kita kasih lubang Kasih lubang Karena cukini ini besar Kalau timun kan Bisa kanan-kiri dua Karena ini besar Jadi kita buatnya Selang-seling Jadi tidak lurus banget Tapi kanan-kiri 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 Ini sekitar berapa ya Jaraknya pak Tiga puluh sampai empat puluh Tiga puluh sampai empat puluh Antara bibit yang satu Dengan bibit yang lain Nanti usia Berapa hari Baru pindahin ke sini ya Dua mingguan Satu bulan setelah itu ya pak ya Untuk pencegahan Biasanya kita Dilihat Tergantung kena hama atau tidaknya Tapi biasanya Untuk pencegahan Bisa kita lakukan Seminggu sekali Atau sampai dua minggu sekali Kita lihat ya Untuk cukini ini Oh ya Para pencinta Butani Cukini ini Bisa kita Tanam Dan kita panen Lima sampai Enam kali Dalam satu Periode Satu periode itu Biasanya Dua Bulan setengah Seperti tadi saya sampaikan Nah ini kan besar sekali itu Sudah Sudah bagus Bentuknya sudah cantik ya Dia Sudah gelap Sudah gelap Ini sudah siap panen Maksudnya seperti ini Jadi Seperti tadi saya sampaikan Itu Kita bisa panen Lebih dari Lima sampai enam kali Jadi Enggak langsung Habis Panen langsung Habis Enggak Kita akan Tetap masih Bisa panen Lima sampai enam kali Karena ini Bunga-bunganya Masih pada Bermunculan Gitu Nah untuk Hama Biasanya Hama apa ya Pak Hama jarang ada ulet Tapi Warang ya Warang berengah Kalau masalah Nah itu Kena Hamaput gitu Kena itu Karena kita memang Waktu itu terlatih Tapi masih bisa kita selamatkan ya Para pecinta Petancang Tuh itu ada yang besar sekali Di sana Emang tidak kita Apa Tidak kita Petik Karena untuk bibit Pak coba tolong dilihat Mana yang besar ini Sebesar apa Ini besar sekali Besar sekali Para pecinta Petancang Sampai 30 cm Belum kita panen Ya Kalau sudah besar Jadi Kita biarkan Supaya itu Untuk Bibit Selanjutnya Begitu ya Untuk Cukini Cukini ini Sebetulnya Enak untuk buat Susi Biasanya Masakan Jepang Dimasukkan Memang Kalau di Pasaran Mungkin belum Terlalu terkenal ya Tapi di supermarket Sudah Banyak Yang mencari Nah itu Kalau untuk panen Gimana caranya Cuma dipotong begitu aja Pak ya Pakai pisau Biar Oke kita lihat Cara memotongnya ya Sebentar ya Saya Mutar dulu Ini Sebentar Ke Sini Sebentar Masuk ke dalam Nah ini tuh Kita lihat Di ujung ya Yang disini Oke Tuh Ini tuh Udah besar kan Tuh Ini baru muncul Sedikit Oke Ini yang tadi Besar Ini saya bikin Emang Satu Ini tuh Tadi 70 ya Eh 90 Apa Mulsa Lebarnya 70 sampai 80 70 sampai 80 Mulsanya Tuh Itu besar sekali Yang tadi Besar sekali Enggak dipanen Untuk bibit Biar kita Enggak usah Beli lagi bibit Mana yang Mau dipanen Pak Nah ini besar Juga Enggak dipanen Kebesaran Nah ini Yang akan Kita panen Biar Enggak rusak Jadi Sama Ujungnya Ini Disisakan Sedikit Sebagian Supaya Enggak cepat Busuk Begitu Oke Mungkin begitu Untuk pagi ini Tentang Sayuran cukini Saya mau panen dulu Para pencerita Betani channel Semoga ini Bermanfaat Ya Kemudian Bisa memberikan ide Bagi para sahabat Tani semua Salam Tani Sehat selalu Jangan lupa like Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat terus Dan bahagia Selalu Sampai jumpa